Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Mas Yian Oke teman-teman, ini lanjutan dari video sebelumnya Sebelumnya Mas Yian buat konten grebe garasi Haryanto ya Jadi buat teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, kira-kira ada Haryanto wisata berapa aja Kalian bisa tonton di video sebelumnya teman-teman Nah untuk video kali ini, Mas Yian ngerekamnya pakai HP Oke mohon maaf kalau misalnya gambarnya kurang stabil atau jelek hasilnya ya Soalnya kamera hindi cam Mas Yian habis baterainya Jadi mau nggak mau Mas Yian ngerekam pakai handphone aja nih Dan kebetulan banget hari ini, Haryanto wisata yang ini Mau pasang lampu kolong teman-teman Tadi ada Mas Bobby juga dari autobus led Katanya dia mau masang lampu kolong, nanti kita lihat kayak apa nih Setelah sebelumnya itu, masang bagian atas ini ya, lihat di belakang Lalu ada strobo juga, di bagian depan juga baru pasang tuh Dinyalain tuh atasnya Wih, keren banget Kalo nge-rem nyala warna biru Nah, pokoknya saksikan terus video anting mas Yan sampai tuntas Nanti kita lihat hasilnya kayak apa Oke, saksikan sampai tuntas Buat temen-temen yang belum subscribe channel mas Yan Silahkan di-subscribe dulu Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan untuk update-an video anting selanjutnya Yowes, langsung aja yuk Kita saksikan video anting kali ini Sampai tuntas temen-temen Oke temen-temen, sebelum kita lihat proses pemasangannya nih Bersama mas Bobby dari autobuslet ya Kita lihat bagian eksteriurnya dulu Ini yang udah berubah Dari PO Haryanto Wisata 016 Atau julukannya Antaboga Nah, ini dari tambak bagian depan ini udah terlihat ya Udah pasang stiker julukan Udah pasang strobo, udah pasang running text Untuk di bagian lampu bagian bawah Masih standar bawaan karoseri Wah ini udah langsung proses pemasangannya aja nih Untuk bagian velgnya Ini bagian depan pakai ring Ring doff warna krum Mas Bobby udah persiapan buat pasang lampu kolongnya Warnanya warna blue ice Ini produknya dari autobuslet temen-temen Nah ini untuk doff bagian belakangnya Pakai yang model krumen juga Aduh, cakep ya Oke, lanjut kita geser ke bagian belakang Kira-kira ada yang berubah Wah, bagian belakangnya seperti ini temen-temen Tampak bagian belakangnya Untuk di bagian LED RGB Belakangnya tuh yang 6 baris apa? 6 baris atau 5 baris nih Dipasangnya di bagian kaca atas ya Beda kayak model Jetboost 3 biasanya dipasangnya di kisi-kisi Nah karena untuk produk laksana ini Kisi-kisinya model seperti ini Jadi untuk penempatan LED-nya tuh agak Kurang leluasa ya Jadi dipasangnya itu di bagian kaca atas temen-temen Masih juga penasaran juga nih Hasilnya seperti apa Tadi sih udah sempat nyala Cuman untuk proses rem aja ya Kelihatan warna biru tadi Sempat ngeliat Jadi tampak ke bagian belakangnya seperti ini Udah pasang Kepet juga Jangan lupa istighfar Kita semua pendosa Orang tua Mantap Nah kita lanjut nih Di proses pemasangan lampu kolong Proses pemasangan lampu kolong Bersama mas Bobby Dari Autobus LED Nah kurang lebih Tampilan LED-nya seperti ini temen-temen Tampilan LED-nya seperti ini Dan ini disambung Satu dengan yang lainnya ya Nanti bakalan ditaruh di bagian kolong Nanti untuk Yang kepo sama harganya Bisa langsung aja DM Instagram-nya di autobus LED ya Jadi kalian bisa request Mau warna apa aja Ada temen-temen di autobus LED Dan ini sementara yang ini Yang warna blue ice temen-temen Ini ada Lemnya juga ya Ada 3M-nya juga nih Di bagian belakang Cuma nanti bakalan di lem lagi Ke bagian bawah bis nih Jadi agak lebih kuat temen-temen Nah ini udah terpasang semua Untuk di LED bagian samping ya Di LED bagian samping Udah terpasang semua Nanti selanjutnya Kayaknya bakalan dipasang juga LED di Bagian link karbannya ya Di bagian link karbannya Nanti bakal dipasang LED juga Wah pasti jadinya bakalan Keren banget nih temen-temen Nah oke temen-temen Sekarang mas Bobi ini Lagi pasang Lampu kolong bagian depan ya Ini warnanya Masih tetap sama Ini warna blue ice temen-temen Warna blue ice Ini nanti bakalan Jadi blue ice itu Mengeliling semua ya Lampu kolongnya Baik samping Belakang maupun depan Cuma nanti kayaknya Untuk di bagian link karbannya itu Warnanya beda temen-temen Pasti bakalan Keren banget nih Nanti kita lihat aja ya Hasilnya seperti apa temen-temen Nah sekarang ini lagi proses Pemasangan Lampu kolong Di bagian belakang ya Tuh Kalau kalian bisa lihat nih LED-LED semua nih ya Sama warnanya blue ice juga Dan Cuma bedanya Untuk di bagian belakang ini Ini ditambahin rel gitu temen-temen Jadi Kalau untuk di bagian belakang itu Tidak ada tempat untuk nempel ya Jadi di tamin rel nih Di bagian belakang ya Selanjutnya ini Di bagian belan Ban belakang juga ada di Buka nih Bagian ban belakang juga ada di buka Ini calon-calonnya Bakal ditempel LED juga Ngelingkar gitu Cuma Biasanya dipasang itu Warna beda Tadi kayaknya antara warna Pink Atau warna Oren nanti Yang ada di atas ban sini Nanti kita lihat aja Sampai Selesai temen-temen Nah sekarang Mas Bobby Lagi proses Pemasangan lampu Di bagian Atas ban ya Nah rencananya Untuk lampu yang di atas ban itu Berwarna merah temen-temen Wah Bakalan keren banget nih nanti Jadi Untuk LED sekelilingnya itu Warna blue ice Dan untuk yang di atas ban itu Warna Merah Yang keren nih nanti Kemungkinan dikit lagi nih Bakalan disambung ya Disambung Nanti Biar Sekelilingnya tuh Nyala semua temen-temen Saling terhubung Nah sembari menunggu Tadi masih proses pasang ya Jadi mas Yan Cari minum dulu nih Nongkrong bareng Mas Zul disini Ini dekat Garasi Haryanto Ini ada angkringan Enak banget Jadi bisa buat nongkrong Temen-temen Apalagi untuk Menjelang sore gini ya Kita nunggu Sampai Proses pemasangan Lampunya selesai nih Dari autobus LED Temen-temen Udah Mau maghrib Tuh Awan mendung Awannya udah mulai mendung nih Semoga gak hujan ya Yowes kita tunggu aja Semoga cepet beres nih Lampu kolongnya ya Tadi sih Tinggal disambung-sambung doang sih Mungkin sedikit lagi beres temen-temen Nah ini mas Yan Masih menunggu Ini sama mas Zul Masih Istirahat dulu Pasang LED-nya Nanti kita lihat ya Seperti apa Ini sampai gelap nih temen-temen Dari sore sampai gelap Masih-masih nunggu Di Garasi Haryanto Wisata Warung Mangga nih Gokil Yang belakang belum nyala nih Sementara yang depan udah nyala nih Warna blue ice temen-temen Keren banget ya Nah ini udah nyala nih temen-temen Beuh Keren Mantep Full blue ice Sama di atas bagian bana Dikasih warna merah Keren banget ya Mantep banget ya temen-temen Terang banget Emang pemilihan yang tepat tuh Warna blue ice ini nih Cocok ya Di atas bana Dikasih warna merah Ganteng banget Ini apalagi kalo Strobo-strobo-nya tuh Dinyalain juga nih Keren banget Nantinya Dalamnya biru juga Mantep ya Kita coba lihat Kita coba lihat dari Sisi bagian depannya nih temen-temen Pemilihan lampu kolongnya tuh Pas banget nih Pas banget sama warna bodinya temen-temen Cakep banget Keren ya Sangat repol Nah ini Yang keren lampu bagian atas RGB bagian atas Oke temen-temen Oke temen-temen Jadi seperti inilah hasilnya Ini proses pemasangan Lampu kolong led ya Oleh Autobus led nih Bersama mas Bobby Dan kawannya Dan hasilnya seperti ini Kemarin juga ada sempat Pasang lampu led RGB belakang Dan ada strobo-nya juga Wah ini keren banget sih asli Kayaknya bisnisnya bakal dipindah deh Ke parkiran sebelah ya Masih penasaran juga nih Sama tampak bagian depannya Temen-temen Hasilnya seperti ini tuh Warnanya cakep banget Pemilihan warnanya Sekarang kita geser ke depan ya Kita lihat ini Bagian strobo-nya Udah dinyalain juga Nah seperti ini nih Untuk tampak bagian depannya temen-temen Tampak bagian depannya seperti ini Tuh Udah pasang strobo-strobo-an juga Bisnya Ih ganteng banget ya Mantep banget Wah sangat repol ya Duh ganteng banget OP into Tampak bagian depannya Katlav Duh gear Part keordo Tampak bagian depannya 20 Moder pergunta Tampak bagian depannya Antpping bagian depan Mariana mandem mantap Oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu untuk proses pemasangan lampu LED lampu kolong ya di harian kewisataan 16 anta buka terima kasih buat temen-temen yang sudah menyaksikan sampai tuntas Nah buat teman-teman yang mau pasang LED atau pasang strobo mau custom headlamp kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi untuk Instagramnya di autobus let ya kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung DM aja Instagram ya Yes Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan sampai bertemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh